Daripada beli, aku mau kasih tau cara bikin risol telur mayo yang enak dan simple banget Disini ada bahan untuk bikin kulitnya Teman-teman tambahin aja semuanya jadi satu dan diaduk rata seperti ini Kemudian disaring dulu ya adonan risolnya biar gak ada yang mengerindil Kalau udah langsung aja kita tuang 1 centong adonan kulit risol di atas teflon Dan masak dengan api kecil ya Dan ini kulit risolnya sudah jadi Untuk bahan pencelupnya aku pakai 2 sendok makan tepung terigu yang diberi air Langsung aja kita taruh isian telur yang sudah direbus Disusul dengan saus dan mayonaise Lipat dan gulung kemudian celupkan ke dalam bahan pencelup Dan kemudian digulingkan ke dalam tepung panir seperti ini Diamkan dulu di kulkas selama 30 menit Kalau udah langsung aja kita goreng dengan minyak yang sudah dipanaskan Dan goreng dengan api sedang ya Kalau sudah matang langsung aja kita sajikan Gampang-gampang kan cara buatnya Selamat mencoba Bye-bye Sub indo by broth3rmax